Pemirsa, tentunya Anda masih bersama dengan kami dalam berita Kalimantan Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Kebakaran lahan kosong kembali terjadi di Palangka Raya. Akibat sumber air terbatas, upaya pemadaman menjadi terhampat. Bedarkan sabu-sabu, pasangan suami istri di kota Sampit diringkus polisi. Lima ratusan pengayu pedal sepeda meriahkan hut Bayangkara di kota Kuala Kapuas. Jiarah ketaman makam pahlawan Sanaman Lampang, Palangka Raya. Dalam rangka hut Bayangkara ke-73 ini, diawali dengan upacara penghormatan yang dipimpin Kapolda Kalimantan Tengah, Inspektur Jenderal Polisi Anang Repandoko. Jiarah ini sebagai wujud hormat kepada para pejuang yang sudah membaktikan dirinya untuk negara Indonesia tercinta. Jiarah yang diikuti oleh ibu-ibu Bayangkari serta aparatur sipil negara dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi ini juga melakukan tabur bunga di pusara para pahlawan yang ada. Salah satunya di pusara pahlawan nasional yang juga merupakan gubernur pertama Kalimantan Tengah, Cilik Riwut. Dalam jiarah tersebut juga hadir perwakilan keluarga Almarhum Cilik Riwut. Sementara itu, satu-satunya penerjun payung pertama asal Kalimantan Tengah yang masih hidup, yakni Immanuel Nuhan, juga hadir dalam kegiatan jiarah yang ada. Di mana pada tahun 1947, bersama 12 orang penerjun lainnya, sang pejuang ini melakukan aksi terjun payung di Desa Sambi, Kejamatan Arut Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pembelian, dari Pak Kapolres, Pak Timbul, dengan Bandung Pak Danding, bisa menemukan pekotok-kotok dan putra-putra yang dulu menjadi pejuang kita semua. Kemudian, juga ini adalah satu orang pejuang, sesuatu yang pasca, sesuatu adalah satu orang penerjun pertama yang dulu terjun di pertama kali di Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan jiarah ketaman makam pahlawan ini, Kapolda meminta kepada seluruh aparat kepolisian di jajarannya untuk bisa mencontoh semangat juang para pahlawan yang ada, sehingga bisa bekerja lebih profesional dalam melayani masyarakat. Dede Seta Jaya dan Ririn Binti, melaporkan dari Palangkaraya.